Kita lanjutkan dengan informasi lainnya, saudara Vanslief Rompis, anak dari Yafet Jorgen Rompis, yang tewas dibunuh oleh KKB di Papua, mendadak pingsan. Saat menanti kedatangan jenazah ayahnya di Bandar Udara Samratulangi, Manado, Vanscliffe yang duduk di kursi depan ruang kargo awalnya memeluk foto sang ayah. Kemudian ia menangis hingga akhirnya pingsan. Sejumlah keluarga juga menenangkan Vanscliffe. Percakapan video call di ponsel bulan lalu menjadi percakapan terakhir Vanscliffe Rompis dengan sang ayah, Yafet Jorgen Rompis. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Arthur Rompis, wartawan Tribun Manado, yang akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Arthur, selamat sore. Silahkan dengan laporannya. Selamat sore, Nila dan Tribuners. Jadi kemarin jenazah dari Yafet Rompis, salah satu keluarga Sulawesi Utara yang merupakan korban pembunuhan yang diduga oleh KKB di Papua tiba di Bandar Udara Samratulangi dan tibanya jenazah almarhum Yafet disambut dengan isak tangis oleh para anggota keluarga yang telah menunggu di ruang kargo bandara. Dan salah satu yang paling histeris adalah anak dari korban yang bernama Vanscliffe. Jadi Van Cleef ini sempat beberapa kali pingsan sebelum dia ditangani oleh keluarga yang ada di situ. Jadi tibanya jenazah dari Yafet ini turut juga diantar oleh pemerintah dari Papua Barat dan juga oleh Ormas Perwakilan Waranei dari Papua Barat. Jadi menurut dari perwakilan dari Provinsi Papua Barat, mereka mengatakan sangat turut berbelah sungkawa dengan kejadian tersebut dan mereka menyatakan akan memberikan santunan kepada keluarga dan juga dari anggota Ormas Waranei memhimbau agar supaya warga Sulawesi Utara tidak mendendam agar supaya kerukunan antara warga Sulawesi Utara dan warga Papua terus dipererat. Jadi ini adalah seruan yang cukup menyejukkan di tengah-tengah suasana yang cukup menyedihkan yakni terbuduhnya seorang warga Sulawesi Utara, pekerja Sulawesi Utara yang dibunuh oleh KKB. Jadi ini bukan hanya kali ini saja tapi sudah pernah terjadi kasus serupa warga Sulawesi Utara dibunuh oleh KKB. Dan untuk informasinya, Bapak Yafit ini sudah 30 tahun bekerja di Papua dan dia bekerja sebagai seorang kontraktor dan pekerjaan Bapak Yafit ini memang berada di daerah yang cukup sulit namun daerah tersebut sebenarnya jauh dari jangkauan KKB namun petaka itu terjadi dan itu sangat disesali oleh pihak keluarga jadi pihak keluarga juga pada kesempatan tersebut meminta kepada pemerintah agar dapat bertindak lebih tegas lagi terhadap KKB yang sudah merusak kebahagiaan dari keluarga dengan membunuh Bapak Yafit ini. Demikianilah Terima kasih banyak Artur Rompis, Wartawan Tribun Manado melaporkan Saudara Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Tidak Terima kasih sudah nonton